Oke selamat pagi siang sore dan malam semuanya Video kali ini saya ambil tepat di malam Jumat Tapi nanti gak tau tayangnya hari apa Saya kurang tau Bisa juga tayang hari Jumat malam Atau Sabtu malam atau hari Minggu Saya kurang tau Tapi yang jelas Video ini kali ini saya ambil tepat di malam Jumat Jam 9 Nah seperti biasa temen saya Mr. Danco Menemani saya di belakang nanti ya Ini namanya Mr. Danco Mas Piono Dia gak berani bilang Cok, Cok tatu-tatu karena di depannya Pondok pesantren ya Makanya dia kalemen Soalnya di depan pondok pesantren gak boleh teriak-teriak Saya berada di desa Pungangan Mau menuju ke arah sana Nanti tembusnya atau jedulnya itu Desa Kali Beber Oke mari kita gas aja Kita sekarang tempat berada di tempat-tempat yang gila nih Nah ini dari Saya startnya itu dari desa Gondang itu Perempatan desa Gondang Kalau dari arah Wonosobo itu belok kanan Terus tadi saya berhenti start record itu Di desa Pungangan Nah jadi nanti tembusnya Seperti yang sudah saya tebus-sebut Ya ngomongnya susah banget Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Tembusnya nanti desa Kali Beber Bondalem Kali Beber Nah ini mitos disini Mitos disini agak lu koyan mengerikan bro Kalau menurut saya bro Jadi dulu banyak kejadian disini ya Itu kayak Penampangan-penampangan Terutama bonceng Jadi Tukang ojek ya Terutama yang mengalami sering itu Tukang ojek-ojek disekitar sini gitu loh Jadi Banyak tukang ojek yang mangkal di sekitar sini Di sekitar desa Gondang itu Tadi Itu dia sering mengantarkan penumpang palsu kesini gitu loh Jadi ya You know sendirilah ya Penumpang palsu seperti apa yang saya maksud itu Kamu pasti tahu ya Kalian pasti tahu sendiri ya Maksudnya seperti apa gitu ya Pikir sendiri pikir-pikir ini Pokoknya itulah ya Banyak penumpang palsu disini ya Yang ternyata Sebenarnya bukan penumpang gitu loh maksudnya Yang ternyata Sebenarnya itu Pocong atau kunti gitu ya Nah ini Ini banyak banget ya Ojek-ojek disekitar sini Ini 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 apa nih Ini itu Nah gitu jadi Sebenarnya yang sering Ini apa nih Oke jadi yang sering Yang sering menjumpai hal seperti ini Sebenarnya ojek bukan dari desa Gondangnya sendiri Tapi justru ojek dari desa sebelah Misalkan ojek dari desa Kejiwan gitu ya Atau ojek dari desa Sumberan Atau dari kampung Sumberan Atau mungkin ojek dari kota Wonosobonya gitu ya Jadi Sering dapat penumpang palsu gitu loh Jadi kalau dari kota itu Seolah-olah mereka Dapat penumpang Manusia biasa Tapi ternyata setelah sampai sini itu Kadang gak ada orangnya gitu loh Kadang tiba-tiba orangnya ketika Kita mau berhenti itu Sampai setujuan gitu Sampai tujuan seperti yang sudah disebutkan itu Kadang pas kita nengok ke belakang Gak ada orangnya gitu loh Itu banyak banget kejadian seperti itu Atau misalkan Pas kita nengok ke belakang Ternyata udah berubah bentuk Gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya kita baca doa saja Menurut kepercayaan masing-masing ya Ini juga jalannya Tanjakan-tanjakan gila nih banget sih Masalahnya Bismillahirrahmanirrahim Kanan-kiri masih pohon-pohon Hutan-hutan lebat Kayak gini Kiri jurang Kiri jurang Banyak pohon pisang pula Ini kan gak ada Gak ada satu orang pun yang lewat sini kan Dari tadi gak ada ya Kalian belum lihat kan Kendaraan yang lewat sini Gitu kan belum ada Ini Wow Hati-hati-hati Hampir nyaris Baru ada jalan becek Ada jalan becek Saya lupa ngeram Nyaris gengshot Bismillah Nah Gak tau ini desa mana ini Ini belum sampe kok Ini belum sampe di desa kali beber kok ini kok Ya mungkin bagi yang orang Wonosobo tau ya Mitos di jalan tersebut itu tadi Pasti tau ya yang daerah Wonosobo ya Terutama yang orang daerah sekitar Gondang Dan sekitarnya itu ya Atau mungkin salah satu penonton saya itu Yang siapa itu Dulu itu ya Yang nicknipnya itu Pajero Spot itu mungkin tau ya Mitos disini itu apa Kalau kamu tau Bisa tolong beritahukan Teman-teman yang ada di Youtube saya Yang ada di channel saya Oke Saya pakai lampu jauh terus Biar padang jinggelang Kelihatan Aduh ada motor Kasian Ya pasang lagi Jadi Saya sebutkan lagi ya Aduh jalannya rumayan Jadi saya sebutkan lagi ya Ini saya bikin video ini Tepat malam Jumat Jam 9 Tapi nanti tayangnya Saya kurang tau Mau saya tayangkan kapan Saya kurang tau ya Anggap saja Anggap saja tayangnya malam Jumat Ya anggap saja ya Walaupun mungkin Nanti tayangnya hari Jumat Atau hari Sabtu Atau mungkin malah hari Minggu Itu anggap saja tayangnya hari Jumat Gila nih bro Jalanya bro Ini banyak pohon-pohon Saya sebenarnya takut Kalau berhenti Di tempat kayak gini Soalnya saya baking Nanti dikira begal Malah Oke jadi Ini ada tempat Pembikinan Batako Dan itu depan sana pohon-pohon Pohon-pohon Jalan pohon Ini Sini juga sawah Ini saya tepat berada di Bawah kuburan Kalau nggak salah loh ya Ini Oh ini lapangan ternyata Ini lapangan Bawah saya ini lapangan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Mr. Danco Oke Mari kita lanjut lagi Agak takut juga Berhenti di sini Takut karena bawah king Nanti dikira begal Wah speedometernya mati Lampu speedometernya mati Satu ini yang kanan Tapi biasanya Nanti hidup lagi Ini seperti biasa Lampu speedometer Diskotikan Lampu diskotik Dan ngemeng-ngemeng By the way Ini kok agak-agak Grimis Gila nih ya Helm saya langsung Jadi ngembun Waduh Dibuka aja Waduh 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 Calahnya Lumayan asik Bismillahirrahmanirrahim Ini karena musim hujan Jalanan aspal Juga ada Banyak Kayak tanah-tanah itu Jadi becek-becek gila nih Aduh Pak Sopok-papak Jalan sendirian Di pinggir jalan Jalan gelap lagi Janis Jadi Itu mitos yang saya dengar Jalan yang tadi saya lewati itu Seperti itu ya Udah saya sebutkan tadi ya Tadi saya nggak melihat apa-apa Tapi saya juga seperti biasa Saya merinding bulu kuduk Dan bulu bawah Tapi Mata kepala saya Nggak melihat apa-apa Nggak tahu nanti apakah kamera melihat atau nggak Saya kurang tahu Atau mungkin kalian bisa melihatnya Juga saya kurang tahu Yang jelas Saya nggak melihat apa-apa Tapi mitos yang saya ceritakan itu Itu benar Maksudnya benar itu memang Banyak kejadian Banyak orang yang Menceritakan kejadian seperti itu Gitu loh Jadi Banyak penumpang palsu intinya ya Yang sering jadi korbannya itu Ojek Ojek kota Ojek sekitarnya Gitu maksudnya Soroti lampu Oke jadi Sambil saya Fokus ke jalan Kalian bisa melihat dulu Ini Kondisi jalannya Seperti apa Banyak pohon pisang Pohon beringin Ojek Pohon pisang Kalian tahu sendiri mitosnya Pohon pisang itu apa Pakai lampu jauh terus Biar kelihatan Ini ada bangunan Bangunan Biasanya mengerikan kanan Bismillah Kiri Kiri Nah ini depan sana Sudah Bohon dalem Bohon dalem Kali Beber Kota Pono Sobo Bukan yang lain Soalnya nama desa itu Banyak yang sama Banyak yang kembar Di setiap daerah Pasti ada Nah karena udah sampai sini Juga mungkin Videonya cukup sekian dulu Gak tahu ya Apakah nanti di kamera Kelihat atau gak Saya kurang tahu Yang jelas Saya gak melihat apapun disini Dengan perakhirnya Jalan ini Dan menuju Ke peradaban manusia lagi Maka Videonya akan Berakhir pula Sampai disini Oke oke Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Karena memang hanya Ini video yang saya punya kali ini Dan jangan lupa Jika kalian menyukai video-video Seperti ini Jangan lupa di like Share Comment dan Dan sekarang ini Motivlog Aturantir Moturudir Peace out Aduh batu Aduh batu